Potensi pelanggaran administrasi pada penyaluran pupuk bersubsidi di Gorontalo diungkap anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatiga. Penyaluran pupuk bersubsidi yang berpotensi melanggar administrasi ditemukan di sejumlah kecematan, diantaranya kecematan Telaga, kecematan Limboto, dan Batuda. Dari 140 ribu petani di Gorontalo, 600 data petani masih menggunakan data tahun 2019 untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Antisipasi potensi pelanggaran administrasi, Ombudsman RI sarankan pemerintah daerah menggunakan alternatif lain selain kartu petani pada tahun 2023 mendatang. Kami mengunjungi ke semua lembaga instansi yang terkait dan juga mendengarkan permasalahan dari lapangan. Yang paling dikhawatirkan itu ternyata adalah satu masalah penyaluran pupuk bersubsidi. Ini akan berpotensi bermasalah manakala pemerintah ngotot untuk menggunakan satu-satunya kartu petani sebagai instrumen penebusan pupuk bersubsidi.